Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalan nama saya Nor Anissa NIM 181091222005 Dari program Studi Keselatan Masyarakat Disini saya akan membahas tentang Permat Makalah Dalam Permat Makalah ada 3 pembahasan Yang pertama proses penyusunan makalah Yang kedua struktur pembuatan makalah Dan yang ketiga atau yang terakhir Adalah hamperan dalam makalah Terutama ada proses penyusunan makalah Ada 6 tahapan Yang pertama ada tahap persiapan Yang kedua ada pembatasan topik atau penentuan judul Yang ketiga penentuan kerangka-karangan Yang keempat tahap pengumpulan data Yang kelima tahap pengorganisasian dan pengonsepan Yang keenam pemeriksaan atau penyuntingan konsep atau editing Yang pertama ada tahap persiapan Dalam tahap persiapan kita harus melakukan Yang pertama menentukan jenis karya ilmiah yang akan ditulis Yang kedua mengidentifikasi permasalahan dan judul karya ilmiah Yang ketiga mengumpulkan bahan-bahan Pustaka yang diputuhkan Yang keempat memahami rambu, isi, dan komponen karya tulis ilmiah yang akan ditulis Yang kelima atau yang terakhir memahami berbagai aturan jenis karya ilmiah yang akan ditulis Tahap persiapan kita juga harus menentukan masalah atau topik Dengan syarat yang pertama topik sedang hangat dibicarakan atau tren di lingkungan sekitar Yang kedua topik harus menarik perhatian di kalangan semua Yang ketiga topik harus terpusat pada segi lingkup yang sempit dan terbatas Yang empat topik memiliki data dan fakta yang objektif Yang kelima topik harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya meskipun sedikit Yang keenam topik harus memiliki sumber acuan atau bahan kepustakaan yang dijadikan referensi Yang ketujuh kita harus memberikan alasan terhadap pemilihan topik atau masalah Dan yang kelapan atau yang terakhir adalah mengapa kita memilih topik tersebut Ada pembatasan topik atau penentuan judul Yang pertama pembatasan topik harus dilakukan sebelum penulisan karya ilmiah Yang kedua penentuan judul dapat dilakukan sebelum penulisan karya ilmiah Ataupun setelah penulisan karya ilmiah selesai Dan yang ketiga penentuan judul karya ilmiah harus mengandung pertanyaan unsur 4W plus 1H Yaitu what, apa, why, mengapa, when, kapan, where, dimana, dan how, bagaimana Ada tahap pembuatan kerangka-karangan atau outline Fungsinya satu memimbing menyusun karya ilmiah Yang kedua sebagai pedoman penulisan karya ilmiah Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penganalisaannya Yang ketiga membuat rencana daftar isi karya ilmiah agar lebih teratur Yang ketiga ada tahap pengumpulan data Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari keterangan dari bahan bacaan atau referensi Yang kedua mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah Yang ketiga mengamati langsung atau observasi ke objek yang akan diteliti Yang keempat mencoba langsung di laboratorium atau pengujian di lapangan Yang kelima atau yang terakhir adalah memecahkan masalah Memecahkan suatu masalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah Analisa kita harus logis Artinya kita harus mengatur bukti dalam bentuk yang sistematis dan logis Demikian juga halnya unsur-unsur yang dapat memecahkan masalah Yang kedua prosedur penelitian yang kita lakukan harus dinyatakan secara singkat Yang ketiga mengurutkan data, fakta, dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam memecahkan masalah Yang keempat harus menyatakan bagaimana data tersebut diperoleh termasuk referensi yang digunakan Yang kelima menunjukkan cara data dikelola sampai mempunyai arti dalam memecahkan masalah Yang keenam atau yang terakhir mengurutkan dugaan sementara yang digunakan serta hubungannya dalam berbagai fase penelitian Ini ada tahap pengorganisasian dan pengonsepan Dalam tahap ini ada dua syarat Yang pertama, pengelompokan bahan untuk memilih bagian mana yang didahulukan dan bagian mana yang termasuk bagian terakhir Data yang sudah terkumpul diseleksi kembali dan dikelompokkan sesuai jenis, sifat, maupun bentuk Yang kedua, pengonsepan karya ilmiah dilakukan sesuai dengan urutan dalam kerangka karangan yang telah ditetapkan Ya, ada tahap pemeriksaan atau penyuntingan konsep atau editing Itu bertujuan untuk melengkapi data yang kurang Yang kedua, membuang data yang kurang relevan atau tidak berhubungan Yang ketiga, menghindari penyajian yang berulang-ulang atau tumpang tindih atau overlapping Yang keempat, menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif Misalnya dalam penulisan dan pemilihan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, maupun penerapan kaedah ejaan Teknik penyajian karya ilmiah harus memperhatikan yang pertama segi kerapian dan kepedesihan itu Tata letak atau layout, unsur-unsur dalam format karya ilmiah Misalnya halaman muka atau cover, halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, daftar pustaka, dan lain-lain Yang kedua, standar yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah Misalnya standar penulisan kutipan, catatan kaki atau footnote, daftar pustaka, dan penggunaan bahasa Indonesia sesuai EYD Selanjutnya ada tahap kesimpulan yang harus kita lakukan Yang pertama, memberikan kesimpulan dari hipotesa yang menyatakan 2 atau 3 kesimpulan yang mungkin diperoleh dari penulisan Yang kedua, memberikan implikasi dari kesimpulan Yang ketiga, menjelaskan beberapa hubungan hipotesa atau dugaan sementara dengan memberikan beberapa interferensi Yang keempat, memberikan study-study sebelumnya yang pernah dikerjakan yang berhubungan dengan masalah Yang kelima, menghidupkan kembali inti dari topik yang ada Secara singkat, dan memberikan referensi bibliografi yang mungkin ada manfaatnya sebagai model dalam memecahkan masalah Dari pedoman di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan menggunakan metode ilmiah Sekurang-kurangnya dilakukan dalam beberapa langkah Yang pertama, menembuskan serta mendefinisikan masalah Yang kedua, mengandalkan studi kepustakaan Yang ketiga, mempermalasikan hipotesa Yang keempat, menentukan model untuk menguji hipotesa Yang kelima, mengumpulkan data Yang keenam, menyusun menganalisa dan menyusun interferensi Yang ke tujuh, membuat generalisasi atau hal umum dan kesimpulan Yang keelapan atau yang terakhir adalah membuat laporan ilmiah Selanjutnya, ada struktur pembuatan makalah Yang pertama, ada bagian depan, bagian tubuh, dan bagian belakang Yang pertama yang kita bahas adalah bagian depan Bagian depan terdiri dari dua Yang pertama, ada lembar judul Yang kedua, ada lembar pengasahan Lembar judul berisi judul, maksud usulan penelitian atau mata kuliah Nama mahasiswa dan NIM, lambang WLM ukuran 3,5 x 3,5 Instansi yang dituju, waktu penulisan Penulisan judul harus menarik Karena setiap pembaca pasti akan mengawali bacaannya mulai judul Yang kedua, ada lembar pengasahan Biasanya sudah diberikan format dari instansi atau lembaga yang bersangkutan Yang terdiri dari beberapa bagian Yang pertama ada kata pengantar Yang kedua, daftar isi Yang ketiga, daftar tabel Yang keempat, daftar gambar Penulisan daftar tabel atau daftar gambar Ditiadakan jika hanya terdapat satu tabel atau gambar dalam makalah atau karya tulis Yang terdiri dari beberapa bagian Yaitu daftar lampiran, daftar singkatan, dan indeks Ini ada bagian tubuh yang terdiri dari bab 1 pendahuluan Bab 2 tinjauan postaka Bab 3 landasan teori dan hipotesis Bab 4 metode penelitian Bab 5 hasil dan pembahasan Bab 6 penutup Nah, kita bahas ada bab 1 pendahuluan Yang terdiri dari latar belakang masalah Rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan Yang pertama adalah latar belakang masalah Mengumumkakan permasalahan yang ingin dibahas Berupa kesenjangan antara kenyataan dan harapan Masalah dipaparkan secara ringkas berdasarkan teori Hasil penelitian, penggunaan fakta, dan data lingkungan Selain itu juga dibahas tentang fenomena atau berita terbaru yang sedang terjadi Serta alasan mengapa perlu dilakukan penelitian tersebut Atau penulisan makalah tersebut Yang kedua adalah rumusan masalah Merupakan rumusan permasalahan dari latar belakang Rumusan masalah harus disusun singkat, padat, dan jelas Yang ketiga adalah tujuan penulisan Merupakan tujuan yang ingin dicapai dari penulisan yang dilakukan Tujuan biasanya dalam bentuk kalimat pernyataan Tujuan sendiri dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus Tujuan umum adalah tujuan yang bersifat luas Sedangkan tujuan khusus sifatnya lebih spesifik dan terukur Selanjutnya ada manfaat penulisan Manfaat penulisan menunjukkan pentingnya penelitian atau penulisan dilakukan Manfaat juga merupakan hasil atau dampak dari penelitian atau penulisan yang kita lakukan Bab 2, tinjauan pestaka Pada tinjauan pestaka berisi urayan sistematis tentang bahan pestaka Yang berdasarkan pada dua kriteria Yaitu prinsip kemutahiran dan prinsip relevansi Artinya bahan pestaka yang digunakan harus memiliki tahun yang terbaru minimal 3-5 tahun terakhir Dan harus relevan atau berhubungan dengan apa yang kita bahas Yang menjadi pokok bahasan dalam tinjauan pestaka Merupakan semua variabel yang ada judul dan menjadi pijakan dalam pembahasan Selanjutnya ada bab 3, landasan teori dan hipotesis Yang terdiri dari dua bagian yaitu landasan teori dan hipotesis Landasan teori sendiri berisi urayan kualitatif secara sistematis Yang diambil dari tinjauan pestaka Hasil penelitian sebelumnya dan diakhiri dengan adanya skema keraka penelitian yang jelas Yang kedua ada hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dihadapi dan masih harus dibuktikan kebenarannya Ada bab 4, metode penelitian yang terdiri dari beberapa bagian Yang pertama ada rancangan penelitian yang berisi rancangan atau desain penelitian yang digunakan Yang kedua ada populasi dan sampel Identifikasi dan batasan-batasan tentang populasi atau subjek penelitian Prosedur dan teknik pengambilan sampel Jumlah dan besarnya sampel Yang ketiga ada bahan dan alat atau instrumen penelitian Merupakan bahan dan alat yang digunakan untuk penelitian eksperimental Instrumen penelitian berupa instrumen pengambilan data dengan lembar questionnaire dan lembar observasi Yang keempat ada variabel penelitian yang terdiri dari tiga macam Yaitu variabel bebas Yang ingin diamati adalah diteliti Variabel terikat yang menjadi masalah dalam penelitian Dan variabel pengganggu yang sifatnya bisa dikendalikan atau tidak bisa dikendalikan Yang kelima ada definisi operasional Merupakan definisi dari variabel bebas yang akan diteliti Selanjutnya ada prosedur penelitian Merupakan langkah penelitian yang akan dilaksanakan dari awal sampai akhir dan diakhiri dengan skema Selanjutnya ada cara pengumpulan dan pengolahan data Penjelasan mengenai bagaimana cara peneliti mengumpulkan dan mengolah data yang diciptakan Selanjutnya ada cara analisis data Menguraikan jenis analisis uji statistik yang digunakan Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian Menguraikan di mana dan kapan penelitian akan dilakukan Untuk waktu penelitian diakhiri dengan taban rencana jadwal penelitian Selanjutnya yang terakhir ada biaya penelitian Menguraikan secara rinci seluruh biaya yang diperlukan selama penelitian Selanjutnya ada bab 5 Hasil dan pembahasan berisi hasil penelitian yang dilakukan dan dibahas berdasarkan tinjauan pustaka Bab 6 atau penutup berisi kesimpulan atau simpulan dan saran Ada bagian belakang yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran Lampiran makalah adalah dokumen tambahan dalam makalah untuk melengkapi dokumen utama Fungsinya sebagai data pelengkap untuk mendukung atau menguatkan gagasan dalam makalah Lampiran sifatnya opsional di dalam makalah Boleh ada dan boleh juga tidak ada Setiap lampiran diberi nomor urut dan judul lampiran sesuai urutan penggunaannya Dan yang terakhir lampiran harbus disusun sejalan dengan urutan fungsinya dalam makalah Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Salah hilap mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh